Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Disini saya akan mereview salah satu aplikasi dari ComputerKit Yaitu aplikasi program Kasir Perdagang KG5 Supermuda Nah seperti ini tampilan utamanya Ada menu master, produksi, laporan, dan utilitas Di menu master ada 4 menu yaitu Identitas, kategori, barang, dan pelanggan Di menu identitas Kalian bisa menggunakan menu ini Untuk mengisi identitas Kasir kalian ya Atau identitas dari toko kalian Kita simpan Di menu kategori Ini kalian bisa menambahkan Kategori barang yang kalian jual Di menu ini Untuk menu barang, kalian bisa menambahkan Barang yang kalian jual beserta artanya Di menu ini Dan untuk menu pelanggan, kalian bisa menambahkan pelanggan disini Oke kita ke menu transaksi Ini ada 3 menu yaitu penjualan, bayar hutang, dan bayar tun Kita coba melakukan penjualan ya Barang Kita beli Kita beli 2 Kita kasih lunas Kita simpan Kita selesai Apakah anda ingin untuk cetak struk Cetak Masih merah ya Belum tersambung ke bluetooth printernya Kita sambungkan terlebih dahulu Nah sudah hijau ya Sudah tersambung Kita preview Nah nanti seperti ini ya Tampillah struknya ya Kita cetak Nah untuk struk dari aplikasi ini Seperti ini Untuk menu bayar hutang Ini bisa menggunakan menu ini Apabila ada pelanggan yang mau membayar hutang ya Kalian bisa masukkannya di menu ini Untuk menu return Ini bisa digunakan apabila ada pelanggan Yang mau meredun atau mengembalikan barang Kita ke menu laporan Di menu laporan terdapat banyak menu Dari laporan pelanggan Laporan barang Laporan penjualan per pelanggan Sampai laporan hutang Di masing-masing menu ini Menyimpan data dari aplikasi ini ya Seperti ini Dan di menu terakhir yaitu utilitas Ini ada 4 menu Yaitu backup Rester Reset data Dan cara penggunaan Di menu backup Ini kalian bisa menggunakan menu ini Untuk membackup data aplikasi ini ya Untuk menu restore Kalian bisa menggunakan menu ini Untuk menestor datanya Untuk menu reset data Kalian bisa mereset data dari aplikasi ini disini Dan untuk menu cara penggunaan Ini kalian akan dialihkan ke youtube nya komputer kita Jadi kalau kalian ada yang belum paham sama aplikasi ini Kalian bisa melihat tutorialnya di youtube nya ini ya Oke itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!